Kisah Asal-Usul Raga Mulia Raja Terakhir Kerajaan Sunda Benteng Kota Pakuan Pajajaran baru bisa dibobol setelah adanya terjadi pengkhianatan Komandan kawal Benteng Pakuan Pajajaran merasa sakit hati karena dia tidak pernah memperoleh kenaikan pangkat Ia adalah Saudara Ki Jongjo, seorang kepercayaan panembahan Yusuf Untuk menyimak selengkapnya silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih silakan gunakan headset Anda Selamat menikmati hidangan ini Eh salah, maksudnya selamat mengikuti Check it out Batur sedulur sekampung Prabu Surya Kencana tidak berkedudukan di Pajajaran Akan tetapi di Pulau Sari Pandeglang Oleh karena itu, ia dikenal pula sebagai Pucuk Kumun atau Panembahan Pulau Sari Kemungkinan Raja ini berkedudukan di Kadu Hejo, Kecamatan Menes pada lereng Gunung Pahlasari Dalam Pustaka Nusantara 3 Garis Miring 1 dan Kertabumi 1 Garis Miring 2 disebutkan Pajajaran Sirna Ing Ekadasa Sukla Paksa Wesaka Masa Sewu 500 Puncul Siki Ikang Saka Kala Yang artinya Pajajaran lenyap pada tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka Tanggal tersebut kira-kira bertepatan dengan 8 Mei 1579 Masih Naskah Banten memberitakan keberangkatan pasukan Banten ketika akan melakukan penyerangan kepakuan dalam pupukin nanti Yang artinya, waktu keberangkatan itu terjadi bulan Muharram tepat pada awal bulan hari Ahad tahun Alif Inilah tahun Sakanya 1501 Meskipun tahun Alif baru digunakan oleh Sultan Agung Mataram dalam tahun 1633 Masihi Namun dengan perhitungan mundur, tahun kejatuhan Pakuan 1579 itu memang akan jatuh pada tahun Alif Yang berbeda hanyalah harinya saja Sebab dalam priode itu tanggal 1 Muharram tahun Alif akan jatuh pada hari Sabtu Kini yang terpenting dari naskah Banten tersebut adalah memberitakan tentang benteng kota Pakuan Pajajaran Baru bisa dibobol setelah terjadinya pengkhianatan Komandan kawal benteng Pakuan Pajajaran merasa sakit hati Karena ia tidak memperoleh kenaikan pangkat Ia adalah saudara Ki Jongjo Seorang kepercayaan panembahan Yusuf Pada tengah malam, Ki Jongjo bersama pasukan khusus menyelinap ke dalam kota Setelah pintu benteng terlebih dahulu dibukakan saudaranya itu Kisah itu mungkin saja benar atau bisa saja itu salah Yang jelas justru menggambarkan betapa tangguhnya benteng Pakuan Pajajaran Yang dibuat oleh Siliwangi Setelah ditinggalkan oleh raja selama 12 tahun Pasukan Banten masih terpaksa menggunakan cara halus untuk merembusnya Dan berakhirlah zaman Pajajaran pada tahun 1482-1579 Itu ditandai dengan diboyongnya Palangka Srimansriwacana Tempat duduk kalah seorang raja dinobatkan Dari Pakuan ke Surosuan di Banten oleh pasukan Molana Yusuf Batu yang berukuran 200 x 160 x 20 cm itu Terpaksa diboyong ke Banten Karena tradisi politik waktu itu Mengharuskan demikian Pertama, dengan dirampasnya Palangka tersebut Tidak mungkin di Pakuan akan terjadi penobatan raja baru Yang kedua, dengan memiliki Palangka itu Molana Yusuf mengklaim merupakan penerus kekuasaan Pajajaran yang sah Karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja Sementara di sisi lain, seluruh atribut dan perangkat kerajaan secara resmi Diserahkan kepada kerajaan Sumedang Larang Melalui empat kandaga lantai Dalam cerita para hiangan diberitakan sebagai berikut Sang susuk tunggal Innyana Nunyuna Palangka Srimansriwacana Sri Baduga Maharaja Diraja Ratu Haji Dipakuan Pajajaran Numika Datuan Sri Bimapuntanarayana Madura Suradipati Innyana Pakuan Sang Hiang Sri Ratu Dewata Artinya, Sang Susuk Tunggal ialah yang membuat tahta Srimansriwacana Untuk Sri Baduga Maharaja Ratu Penguasa Dipakuan Pajajaran Yang bersemayam di keraton Sri Bimapunta Narayana Madura Suradipati Yaitu Istana Sang Hiang Sri Ratu Dewata Kata Palangka secara umum berarti tempat duduk Dalam bahasa Sunda, Pangcalikan Yang secara kontekstual bagi kerajaan berarti tahta Dalam hal ini adalah tahta penobatannya itu tempat duduk khusus Yang hanya digunakan pada upacara penobatan Di atas palangka itulah si calon raja diberkati atau diwastu oleh pendeta tertinggi Tempatnya berada di kebuyutan kerajaan tidak di dalam istana sesuai dengan tradisi Tata itu terbuat dari batu dan digosok halus mengkilap Batu tata seperti ini oleh penduduk biasanya disebut Batu Pangcalikan atau Batu Ranjang Bila kebetulan dilengkapi dengan kaki seperti balai-balai biasa Batu Pangcalikan bisa ditemukan misalnya di makam kuno dekat situ Sang Hiang di Desa Cibala Narik Kecamatan Sukaraja Tasikmalaya dan di Karangkamuljan bekas pusat kerajaan Galuh di Ciamis Sementara Batu Ranjang dengan kaki berukir dapat ditemukan di Desa Batu Ranjang Kecamatan Cimanuk Pandeglang pada petakan sawah yang terjepit oleh pohon Palangka Sri Mansriwacana sendiri saat ini bisa ditemukan di depan bekas keraton Surosohan di Banten Karena mengkilap oleh orang Banten menyebutnya Waktu Kikilang Kata Kikilang sendiri berarti mengkilap atau berseri Sama artinya dengan kata Sriman Batu Sedulur Sekampung demikian kisah salusul Raga Mulia Raja Terakhir Kerajaan Sunda Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda Oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi Tetapi silahkan tulis di kolom komentar dengan bijak Kisah ini saya kutip dari kewaluhan.com Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebagainya Ingat tetap berduluran aja pada tukaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton!